Kalian mungkin masih ada yang bingung karena masalah ujung jahitannya ini suka lepas. Masalah lainnya, benang bawahnya ini terlalu sedikit, pasti bakal cepet abis. Kalian bisa pakai eksternya. Kali ini saya mau nyobain mesin jahit yang merah meriah. Harganya cuma 8 ribuan. Ini adalah mesin jahit mini yang bentuknya mirip stapler. Mesin jahit ini bisa banget bentuk kalian apalagi buat kalian yang gak bisa menjahit manual pake tangan. Tapi menurut kalian, alat ini worth it gak sih dengan harga segitu? Isinya ada apa aja? Disini udah ada mesin jahit. Lalu ada 2 benda yang dibungkus plastik. Yang putih ini sebagai eksternya buat pasang benang yang besar. Terbuat dari bahan plastik. Dan yang satunya lagi terbuat dari kaleng. Biasanya disebut mata nenek. Fungsinya untuk memasukkan benang ke dalam jari. Dan di boxnya itu udah ada petunjuk cara memasang benangnya dalam bahasa cina dan bahasa inggris. Untuk cara pakaiannya langsung aja kita coba. Saya udah siapin kain buat dijahit. Pertama, angkat bagian tengah mesin jahitnya ini. Terus kainnya kita taruh di bawah jarumnya. Setelah itu kita jepit kainnya. Dan sekarang tinggal kita coba jahit. Kalian mungkin masih ada yang bingung karena masalah ujung jahitannya ini suka lepas. Nah, begini solusinya. Kita coba jahit dulu seperti barusan. Lalu di ujung jahitannya ini. Kalian tarik benang ini sedikit. Terus guding. Kemudian masukkan ujung benang ini ke sini. Terus tarik. Kalau udah kayak gini, jahitannya udah kuat. Gak akan lepas kayak tadi. Kalau mau lebih expert, kalian bisa coba cara ini. Kita coba jahit lagi. Pas di ujungnya ini, kalian tekan sekali lagi mesin jahitnya. Sampai kondisinya kayak gini. Terus tarik. Ada tiga benang seperti ini. Lalu gunting. Kemudian, buang sisa benang yang gak terpakai. Nah, seperti ini hasilnya. Bagus kan? Masalah lainnya, benang bawahnya ini terlalu sedikit. Pasti bakal cepet abis. Nah, kalian bisa pakai extension ini untuk pakai benang yang lebih besar. Caranya lepas dulu benang kecil ini. Kalian bisa tarik aja kayak gini. Terus pasang benang besarnya disini. Lalu pasang eksenternya kesini. Pastikan ujung benang ada di bagian atas. Ujung benangnya ini, masukin ke lebang ini dari bawah. Lalu lewatin ke sini. Kaitkan juga ke sini. Kemudian, masukin benangnya dari belakang. Kalau susah, bisa pakai mata nenek yang tadi kayak gini. Sekarang, mesin jahit ini udah bisa dipakai lagi dengan benang yang banyak. Nah, kalau benangnya udah banyak ini, kita jadi bisa menjahit lebih banyak lagi. Tinggal ganti aja warna benangnya sesuai kebutuhan. Kesimpulannya, pakai ini sebenarnya lebih enak dibandingkan dengan mal pakai tangan. Meskipun kalau gak hati-hati, pasti ujung jahitannya suka lepas. Tapi, sekarang kalian udah tahu solusinya. Jadi, bukan masalah lagi. Kalau buat orang-orang kayak kita, kayaknya butuh banget alat ini di rumah. Biar kalau ada tas, baju, atau celana yang sobek, bisa langsung jahit-jahit aja sendiri.